Intro Intelijen Amerika Serikat mengamati dengan cermat tanda-tanda bahwa Angkatan Bersenjata Rusia sedang mempersiapkan segala jenis serangan nuklir. Disebutkan, Rusia memiliki seribu hingga dua ribu huru ledak nuklir non-strategis. Namun yang paling ditakuti ialah rudal Iskander milik Putin. Menurut Hans Christensen dari Federasi Ilmuwan Amerika, salah satu pakar terkemuka dunia tentang persenjataan dan penyebaran nuklir, Rusia memiliki seribu hingga dua ribu huru ledak nuklir non-strategis, yang sebagian besar adalah senjata yang dikirim dari udara dan angkatan laut. Ia memperkirakan bahwa ada sekitar 100 huru ledak nuklir yang dialokasikan untuk unit tentara. Beberapa lainnya untuk senjata artileri berkemampuan nuklir warisan dengan mayoritas, sisanya ditugaskan ke Brigade Iskander. Seorang perwira senior Angkatan Udara Amerika Serikat yang menangani senjata nuklir mengatakan, bahwa satu-satunya senjata yang dianggap serius oleh komunitas intelijen sebagai ancaman dalam perang Ukraina adalah rudal Iskander. Rudal jelajah yang ditembakkan ke Ukraina rentan untuk ditembak jatuh dan artileri terlalu dekat dan tidak dapat diandalkan. Rudal Iskander dengan jangkauan 310 mil diperkenalkan ke Pasukan Darat Rusia pada akhir 2010. Ini memulai proses penggantian TOJKU yang lebih tua dan lebih pendek. Pada November 2019, Kepala Kolonel Jenderal Angkatan Darat Oleg Salyukov mengatakan penggerahan Iskander telah selesai. Iskander memiliki beberapa jenis hulu ledak. Salah satunya adalah hulu ledak konvensional eksplosif kesatuan, hulu ledak cluster munition, hulu ledak bahan bakar udara, penetrator bumi, hulu ledak nuklir, dan hulu ledak pulsa elektromagnetik atau frekuensi radio konvensional. Rudal ini dirancang untuk bermanuver dalam penerbangan dan dilengkapi dengan alat bantu penetrasi yang dimaksudkan untuk membingungkan rudal permukaan ke udara dan pertahanan rudal balistik. Tiga brigade atau total 36 peluncur Iskander dikerahkan ke Belarus sebagai bagian dari peningkatan perang di Ukraina. Dua brigade tambahan juga ditugaskan ke distrik militer selatan Rusia dan bergerak maju di daerah Bilgorod, dekat perbatasan Rusia, dan ke daerah Krasnodar, selatan Ukraina. Rudal Iskander, baik rudal balistik eksplosif tinggi standar dan varian rudal jelajah secara luas digunakan pada awal perang Ukraina. Rudal ini mengenai lapangan udara, pusat komando, dan markas besar. Menurut staf umum Ukraina, pada akhir 96 jam pertama, sekitar 100 Iskander telah ditembakkan. Pasukan Rusia meluncurkan serangan skala penuh untuk menguasai wilayah timur Ukraina pada Senin 18 April lalu. Serangan tersebut menandai dimulainya babak baru invasi Rusia-Ukraina yang diprediksi menjadi puncak peperangan. Informasi tersebut disampaikan Presiden Ukraina Vlodymyr Zelensky dalam pidatonya. Zelensky menyebutkan pasukan Rusia telah memulai pertempuran di wilayah Donbass. Bahkan pada Senin malam, ledakan dahsyat telah mengguncang kota-kota di Ukraina Timur. Presiden Zelensky menyebutkan bagian penting dari seluruh tentara Rusia sekarang terkonsentrasi pada serangan ini. Dikutip dari Daily Mail, Donbass merupakan jantung industri Ukraina yang sebagian besar warganya berbahasa Rusia di bagian timur. Di wilayah tersebut terdapat kelompok separatis yang didukung Rusia dan sejak 8 tahun tersebut memerangi pasukan Ukraina. Kelompok ini telah mendeklarasi dua republik independen yang telah diakui oleh Rusia. Dalam beberapa pekan terakhir, Kremlin menyatakan perebutan wilayah Donbass menjadi tujuan utamanya. Pasalnya pasukan Rusia telah gagal menyerbu ibu kota Kiev. Setelah menarik diri dari Kiev, Rusia mulai memperkuat pasukan daratnya di timur untuk aksi serangan besar-besaran. Staf umum militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia meningkatkan serangan di wilayah Luhansk dan Donetsk. Keduanya merupakan bagian dari Donbass serta di daerah Selborissia. Meski begitu, Presiden Zelensky mengaku tak akan menyerahkan wilayah tersebut meski digempur habis-habisan. Pihaknya akan terus bertarung untuk melawan pasukan Rusia. Untuk melawan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya meminta bantuan negara-negara yang tergabung dalam NATO untuk dikirim sejumlah senjata militer. Namun kini Yunani, salah satu anggota NATO, tampaknya tak akan lagi mengirim bantuan peralatan ke Ukraina. Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara pemerintah Yunani Ioannis Oikonomou pada Jumat 15 April 2022. Dikatakannya saat ini pihaknya tak ada rencana untuk mengirim kembali peralatan militer ke Ukraina. Ia menyebut bahwa alutsista yang sebelumnya dikirim Atena ke Ukraina melemahkan kemampuan pertahanan Yunani sendiri. Pernyataan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Nasional Yunani Nikos Panagiotopoulos pada 13 April. Ia menyebut pertahanan Yunani atas wilayahnya sendiri tak boleh melemah, terutama di pulau-pulau dengan mengirimkan senjata baru ke Ukraina. Diketahui pada Februari 2022, Kementerian Pertahanan Nasional Yunani melaporkan telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Tak hanya bantuan kemanusiaan, pihaknya juga mengirim peralatan militer ke Polandia untuk Ukraina dengan pesawat angkut militer C-130. Saluran TV Yunani Open kemudian melaporkan bahwa 20.000 senapan serbu kalas Nikos dikirim ke Ukraina. Penampahan tersebut merupakan barang yang disita pada November 2013 di sebuah kapal di dekat pulau Rhodes, Yunani. Rusia resmi mengirimkan surat pada Amerika Serikat sebagai ancaman konkret seusai Amerika Serikat dan NATO mengirim bantuan pada Ukraina. Rusia menuduh Amerika Serikat dan NATO sebagai pihak yang menjadi sumbu memanasnya situasi Ukraina dan Rusia. Melalui surat terbuka yang dikirimkan Rusia pada Amerika Serikat, pengiriman senjata ke Ukraina menjadi awal konsekuensi situasi memanas antara Rusia dan negara barat. Dikutip dari The Guardian, dalam catatan tersebut Rusia memperingatkan Amerika Serikat dan NATO bahwa pengiriman senjata dan bahan bakar ke Ukraina akan membuat Moskow bertindak agresif untuk melakukan serangan. Rusia lantas menuntut agar Amerika Serikat dan NATO menghentikan militerisasi Ukraina. Moskow sejak awal diketahui sudah memproses pengiriman bantuan tersebut. Saat ini Rusia juga belum menghentikan sikap dan terus bersih keras akan bertindak agresif saat perang masih berlanjut. Diketahui Amerika Serikat kini telah mengirimkan bantuan militer sekitar 800 juta USD pada Ukraina. Pemerintahan Bidan juga telah menjelaskan bahwa mereka mengirimkan peralatan yang semakin berat dan canggih termasuk helikopter, drone udara dan laut, dan howitzer jarak jauh 155 mm sambil melatih tentara Ukraina dalam penggunaannya. Amerika Serikat juga mengirimkan rudal anti-tank dan anti-pesawat tambahan sebagai upaya perang Ukraina melawan Rusia. Belum jelas apakah surat tersebut hanya dikirimkan Rusia ke Amerika Serikat atau ke negara Eropa lain. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel Youtube Tribun Bali. Terima kasih telah menonton!